Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus, melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua, sebelum kita mendengarkan Renungan Firman Tuhan. Marilah sama-sama kita berdoa, Bapak kami di dalam kerajaan sorga, Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Bapak. Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak, kami mau mendengarkan firmanmu, berbicara lah ya Bapak, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu, dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Sahabat suara kasih, pembacaan Alkitab kita hari ini, terambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. 2 Korintus 6 ayat 11. 3 Korintus 6 ayat 11. Hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti, bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami, dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan. Dengan Allah, dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 16, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, Bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Judul renungan kita hari ini adalah, Rindu kepada kasih Tuhan, ditulis oleh Patricia Ryben. Sahabat suara kasih, inilah renungan kisah inspiratif kita pada pagi hari ini. Pada tahun 2020, hotel dan di Yerusalem menjadi terkenal dengan nama lain, yaitu Hotel Corona. Pemerintah menetapkan hotel itu sebagai tempat penampungan, bagi para pasien yang sedang menjalani pemulihan dari COVID-19. Di sana para penghuninya bersama-sama mengalami sukacita, dan kesatuan hati yang langka dijumpai pada masa-masa sulit, karena seluruh penghuni adalah pengidap, mereka bebas menyanyi, menari, dan tertawa bersama. Mereka melakukan itu semua dengan penuh semangat, di suatu wilayah yang kerap dilanda ketegangan akibat perbedaan politik dan agama. Krisis bersama itu justru menciptakan ruang bagi mereka, untuk belajar menerima satu sama lain sebagai sesama manusia, bahkan sampai ke tahap persahabatan. Memang wajar, bahkan normal, bila kita tertarik kepada orang-orang yang kita anggap mirip dengan kita, yang kita rasa memiliki pengalaman dan nilai-nilai serupa dengan kita. Namun seperti yang sering ditekankan oleh Rasul Paulus, Injil mendobrak setiap penghalang antar manusia yang selama ini kita anggap normal, Dengan kacamata Injil, kita melihat gambaran yang lebih besar daripada beragam perbedaan yang ada, hidup kita semua sama-sama bobrok, dan kita mempunyai kerinduan serta kebutuhan akan pemulihan, yang sanggup diberikan Allah oleh kasihnya. Sahabat suara kasih, Kapan Anda cenderung lupa, pada kenyataan adanya kesamaan Anda dengan orang lain, sebagai sesama manusia yang bobrok dan membutuhkan kasih Tuhan Yesus, hal apa yang telah mengingatkan Anda tentang kenyataan tersebut? Marilah kita renungkan, Jika kita percaya Kristus telah mati untuk semua orang, kita tidak bisa lagi memiliki asumsi dangkal terhadap orang lain, sebaliknya kasih Kristus yang menguasai kita, akan menggerakkan kita untuk berbagi kasih dan pesannya, dengan mereka yang sangat dikasihi Allah, yaitu semua orang. Bapak, kami bersyukur, Karena dalam masa-masa sulit, kami melihat secercah keindahan luar biasa, lewat kasih dan sukacita yang dihadirkan sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup sedemikian rupa setiap hari, dengan tidak menilai orang menurut ukuran manusia. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat suara kasih, demikianlah renungan firman Tuhan, Pada pagi hari ini, semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita, memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini. Marilah kita berdoa, Bapak kami yang di sorga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Terima kasih Bapak, karena engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapak, untuk pertolonganmu, penyertaanmu, dan atas berkatmu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapak, untuk kebaikanmu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmatmu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firmanmu. Pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau belajar dan terus belajar tentang firmanmu, firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, firmanmu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan engkau, di sepanjang kehidupan kami Bapak, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapak, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan namamu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami, kami serahkan di dalam tanganmu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepadamu, Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firmanmu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah, yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapak, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya, kepada Tuhan Yesus, kiranya engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindunganmu Bapak, dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik, di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapak, kami mau berterima kasih, buat perlindungamu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindunganmu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapak, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.